bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi untung dan rugi hal-hal yang perlu diperhatikan pada untung dan rugi yang pertama harga jual lebih dari harga beli hal ini dikatakan beruntung atau untung yang kedua harga jual kurang dari harga beli dikatakan rugi dan yang ketiga harga jual sama dengan harga beli dikatakan impas dari pernyataan di atas untung, rugi, dan impas dapat dirumuskan sebagai berikut yang pertama untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian jika untung dilambangkan dengan U harga penjualan dilambangkan dengan C dan harga pembelian dilambangkan dengan D persamaan yang ini kita sederhanakan menjadi U sama dengan C dikurangi D kemudian yang kedua rugi sama dengan B dikurangi C jika rugi dilambangkan dengan R maka persamaan yang ini kita sederhanakan menjadi R sama dengan B dikurangi C kemudian yang ketiga impas sama dengan B sama dengan C jika impas dilambangkan dengan I maka persamaan yang ini kita sederhanakan menjadi I sama dengan B sama dengan C persamaan-persamaan pada 1, 2, dan 3 masing-masing kita beri nama persamaan 1, 2, dan 3 oke, kita lanjutkan soal tentukan besar laba atau rugi untuk soal-soal berikut ada 4 soal kita akan mulai dari soal nomor 1 harga beli 28.000 rupiah dan harga jual 35.000 rupiah dari sini terlihat bahwa harga jual lebih dari harga beli maka hal ini dikatakan untung oleh karena untung kita pakai persamaan yang pertama U sama dengan C dikurangi B C 35.000 dan B 28.000 jadi U sama dengan untung sama dengan 35.000 dikurangi 28.000 sama dengan 7.000 rupiah oke kita lanjutkan soal nomor 2 harga beli 48.000 rupiah dan harga jual 45.700 rupiah dari sini terlihat bahwa harga jual itu kurang dari harga beli oleh karena itu kita katakan rugi karena rugi maka kita pakai rumus yang kedua R sama dengan B dikurangi C B 48.000 dan C 45.700 rupiah jadi rugi atau R sama dengan 48.000 dikurangi 45.700 sama dengan 2.300 rupiah jadi kerugiannya adalah 2.300 rupiah oke kita lanjutkan ke soal nomor 3 harga beli 22.500 rupiah dan harga jual 18.000 rupiah dari sini terlihat bahwa harga jual kurang dari harga beli oleh karena itu rugi karena rugi kita pakai rumus yang kedua R sama dengan B dikurangi C B 22.500 dan C 18.000 jadi R sama dengan 22.500 dikurangi 18.000 sama dengan 4.500 rupiah jadi kerugiannya 4.500 rupiah kita lanjutkan untuk soal nomor 4 harga beli 35.000 rupiah dan harga jual 42.500 rupiah dari sini terlihat bahwa harga jual lebih dari harga beli oleh karena itu untung karena untung kita pakai rumus yang pertama U sama dengan C dikurangi B C 42.500 B 35.000 rupiah jadi U sama dengan 42.500 dikurangi 35.000 sama dengan 7.500 rupiah jadi untuk soal nomor 4 keuntungannya adalah 7.500 rupiah demikian penjelasan tentang materi untung dan rugi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh